Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani seperti yang admin bilang beberapa hari lalu sahabat ya tanaman timun mira ini selain kelebihannya yaitu super lebat sahabat ya bisa kita saksikan ini usia 48 hari aja masih terus berbuah dan buahnya memang lebat ya ini ada juga yang double seperti ini tapi ada juga kelemahan tanaman ini sendiri sahabat ya walaupun memang buahnya lebat tapi ada sisi kelemahan pada tanaman timun mira F1 sahabat apa kelemahan dari timun mira F1 admin sebelum menanam juga sudah memikirkan hal ini sahabat ya nah ini ini yang terus admin waspadai pada tanaman timun mira sahabat ya sebelum menanam admin juga sudah tahu bahwa timun mira ini kekurangannya yaitu kurang tahan virus nah ini ada yang kena seperti bercak seperti ini ada warna mozaik kuning seperti ini ini virus pada tanaman timun sahabat ya nah ini ada yang kuning-kuning seperti ini nah ini ini kalau sudah kena biru seperti ini ini tidak akan maksimal sahabat bisa kita lihat ya nah ini buahnya menguning seperti ini tapi tenang saja sahabat ya tidak usah panik kalau sudah tinggi seperti ini kenanya kalau sudah 40 hari lebih kita biarkan saja sahabat ya jangan dicabut kecuali kenanya itu di masa vegetatif misalkan 15 HST gitu atau 25 HST itu boleh kita cabut tapi karena ini sudah produksi ini tidak usah kita cabut sahabat ya nah dalam hal ini admin hanya menyarankan ke teman-teman kalau menanam timun mira juga usahakan tambahkan dengan pupuk organik sahabat ya nah kalau admin pupuk organiknya menggunakan air jakaba yang dipermentasi sahabat nah ini salah satunya yang admin gunakan untuk tambahan penyeprayan pada timun mira ini sahabat ini air jakaba ini terus disepraikan di rolling-rolling dengan kalsium ini admin gunakan 1 gelas atau 200 ml per tanki sahabat ya nah bagi teman-teman yang tidak punya jakaba bisa menggunakan pupuk organik cair lain untuk mencegah ataupun menekan penyebaran dari virus tanaman timun ini sahabat ya soalnya kalau untuk virus ya memang tidak bisa disembuhkan katanya gitu ya tidak bisa disembuhkan karena kalau virus ya sudah bawaan dari varietasnya itu bisa jadi dan solusinya kita perlu rutin spray menggunakan abamektin agar pendor pembawa virusnya tidak menyebarkan virus pada tanaman kita sahabat ya nah sahabat Tani untuk testimoni pada tanaman ini sahabat ya sebetulnya admin pada hari ini ingin mengatakan bahwa ini adalah suatu keajaiban sahabat ya ini tanaman yang beberapa hari ini kena virus sahabat ya tapi setelah admin amati terus dispray menggunakan jakabat di rolling dengan kalsium alhamdulillah sahabat ya beberapa hari kemudian nah ini di ujungnya ternyata sembuh sahabat ya nah ini admin tidak mau mendewakan jakabat sahabat ya tapi inilah faktanya sahabat ya walaupun daun bawahnya ada yang kena mojaik-mojaik seperti ini tapi alhamdulillah faktanya untuk daun ujungnya ini pucuknya ini sudah tidak ada lagi mojaik ya nah kita lihat yang ini juga sahabat nah ini kan ada mojaik-mojaik ini juga ada mojaik-mojaik tapi kita lihat di pucuknya nah ini nah bisa kita saksikan di pucuknya ini sudah tidak ada lagi mojaik sahabat ya dan ini tetap berbuah dan sepertinya untuk pucuknya ini buahnya normal sahabat ya nah sekali lagi admin menyarankan ke teman-teman petani timun selalu sertakan pupuk organik karena kita tidak mau membahas teorinya sahabat ya kita hanya membahas faktanya saja pengalaman kita dengan mengaplikasikan jamur jakabak di rolling dengan kalsium ya jadi kadang gitu hari minggu misalkan kita kalsium nanti hari rabunya kita spray lagi menggunakan jakabak airnya ya air dari jamur jakabak itu kita gunakan 200 ml per thank you alhamdulillah sahabat ya tanaman yang kena virus pun berangsur-angsur pulih sahabat ya nah ini ini faktanya aplikasi jakabak pada tanaman timun tanaman timun yang kena virus pun alhamdulillah berangsur-angsur sembuh sahabat ya nah admin sekali lagi tidak mau mendewakan jakabak sahabat ya tapi inilah faktanya oke sahabat tani seperti ini untuk video kali ini ini hanya sebagai edukasi ataupun berbagi informasi saja siapa tau aja teman-teman belum pernah mengaplikasikan jamur jakabak gitu atau mungkin belum mengamati apa sih kehebatan dari jakabak salah satunya ini ya virus pada timun juga bisa sembuh syariatnya dengan jamur jakabak sahabat ya terima kasih